Hai pami siang mah ibu setelah sini mohon santan wikah itu kalau emak siang ini tadi Oh enggak bisa kebor-kecerah pernah usahanya ibu di sini punya apol muning ibu yuk mohon bapak tidak ikut tindah itu ini kan sudah di lokasi semua dulu ya ikut tapi itu kesininya sampai sekali itu Oh jadi susah pernah ikut diri satu tahunan lah ada cuman Bapak eh balik lagi di sini kenapa ya kenapa baik lagi sini kan seperti kebon itu sawah di sini gitu jadi teman-teman jadi seperti itu ya karena usaha mereka masih di sini nah ini ada sudah ditinggalkan di rumahnya teman-teman sudah kosong teman-teman saya tinggalkan saya masih ngosong-ngosong teman-teman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat mudahkan rezeki dilancarkan segala urusan jangan lupa bersyukur dan bahagia nah teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya sebetulnya saya ini sedang di tengah-tengah hutan atau perkebunan warga ya karena saya sempet kalangsu atau tersesat ya dan tujuan saya hari ini mau ke kampung Tegal Panjang kampung yang ada di bawah di bawah Hai ereng gunung itu ya teman-teman di belakang saya nah saya mau ke sana dan jalannya itu harus melewati dulu ini tan yang ada di belakang saya teman-teman Nah teman-teman itu yang agak merah itu atap rumah warga ya jadi saya akan ke sana ya ke bawah gunung sana dan jalannya itu harus lewat di sini ya harus melewati semak pelukar ya dulu di sana disana itu di bawah gunung itu adalah perkampungan yang sangat banyak penduduknya ya tetapi sekarang hampir 80-70 persen itu ditinggalkan warganya teman-teman bisa dikatakan itu kampung mati ya teman-teman dan ini jalannya sangat curam dan licin teman-teman ini tuh jalan pintas ya teman-teman karena sebetulnya ada jalan yang masuk motor tetapi agak jauh jadi saya memilih jalan pintas walaupun agak curam nah seperti ini jalannya ya teman-teman Masya Allah ini tanah merah sangat licin ya apalagi masih ada air embun ya teman-teman saya harus hati-hati teman-teman ini dari kebunungan langsung ya teman-teman sini ada saung teman-teman eh supaya mempersingkat waktu saya lanjut ke jalannya ya teman-teman dan di sini sepanjang perjalanan banyak Rino ya pohon Rino ya teman-teman ini pohon Rino bahan untuk rempah-rempah ya Nah di sini saya mengikuti flokan ya Masalah ini sangat curam sekali teman-teman di peleset saja bisa jatuh ke bawah teman-teman ini harus saya setah hati-hati ya teman-teman Masa Allah teman-teman saya kira dekat jauh banget teman-teman ini sangat jauh pisang pokonoma sampai melintasi sungai khas hutan seperti ini ya sungai khas pedalaman seperti ini teman-teman ini benar-benar udah laman teman-teman Alhamdulillah teman-teman ketemu warga ah pak kawak segala panjang bersama ya Oh Allah teman-teman ini jalannya seperti ininya Allah Masya Allah teman-teman ini melintasi berapa bukit Nah teman-teman di tengah hutan ini ada satu rumah ya rumah yang sudah ditinggalkan teman-teman nih ini kampung mati ya teman-teman dulu disini itu banyak rumah teman-teman sampai ke sana teman-teman nih teman-teman sebelah sana ada temuk ya bekas rumah yang setengah permanen ini rumah panggung yang sudah ditinggalkan ya teman-teman Nah teman-teman ini tuh pelatarannya yang datar ini dulunya bekas rumah teman-teman Masya Allah sana ada rumah ada masih ada rumah yang tersisa ya teman-teman nah ini teman-teman ini poin-poin rumah ya ini poin-poin rumah teman-teman nah disini ada beberapa rumah yang masih dihuni teman-teman kena dilihat ada eh pakaian jemuran ya teman-teman ada satu ada dua ada tiga rumah ya teman-teman nah mungkin yang punya ternak ya yang masih bertahan disini teman-teman ini rumah jauh dari tetangga dibawah gunung ya teman-teman atau di tempatnya ini di hutang ya karena bekas perkampungan sudah menjadi hutan teman-teman Assalamualaikum kosong teman-teman mungkin lagi beraktifitas ya kita ke sebelah sana karena terdengar ada suara radio teman-teman nah mudah-mudahan ini ada orangnya ya teman-teman Assalamualaikum nah ada teman-teman wah disana teman-teman ada satu dua rumah ya yang masih ada nah ini sepertinya tani aren nah kebetulan ada si teh teh bu ah iya bu badai silaturahim eh bu kak no ayah didia mohon nah teman-teman sekarang saya sedang bersama seibu yang tinggal sendirian karena suaminya sedang di kebun dan saya akan sedikit wawancara dengan si ibu ya teman-teman ibu 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 teh tinggal diri sendiri iya sendiri sama suami namanya kalau suami kerja terbesk ibu Kampung segera panjang segera panjang Kampung Ano ditinggalkan padanya ngomong Margi ayah longsor ayah longsor dan jadi Ano dia tinggal sebera abominya ibu iya wab2 Oh mohon tinggal dua penyakit sekarang sangkut di rumah ke ngiring-ngali karena mungkin menghasilkan diri yang punya usaha nabi dia pengisian nyamun penyedap gula harian Oh nyadap area media kontennya sekarang dia apok 10.000 pami gula sebarang gula 15.000 lumayan awis ibu cukup mahal ibu di Garut-Garut 20.000 pami ecen pami kabar 14-15 angkut apa sampai gitu mau dari Garut-Garut 20.000 setelah kami ke badai mau lebaran mau kebaran 17 pagi 1720 Hai omi omi nginep video buatan api kadang-kadang Sok Bobo didiopomi silat pedang-pedang mas Oh kami libur sekolah malam minggu gitu sekolah orang kalih libur jadi gaduh bumi gaya oke ibu gini ngalih ke hadap ngiring kompleks ini jadi video mah siang di Wihna jam 4-4 ya kerjanya hai 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 kusam enak menuju se-alit tilu bungkus enak oh kami saatnya kayaknya silu belas bungkus silu bungkus enak salit silu bungkusnya berapa kilo 3 kilo Oh tiga kilo paling banyak enak sepuluh kilo cari Masya Allah ibu 10 kilo kali 13-13 banarma Oh 130.000 lumayannya ibu ya ditambah apa tapi kapol agama mungkin tidak setiap hari jarang jarang satu bulan sekali itu kapol di rumah buat tuh saya mau keling lagi ke tanah ini ada sedikit titipan dari subscriber mudah-mudahan bermanfaat nubuh eh nuhun pisah nantunya aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kan dulunya ini ada 100 rumah ya di sini ada 100 kakak lebih dan hampir semuanya itu hampir 80% itu pindah ya temen-temen karena memang disini katanya ada longsor yang cukup besar temen-temen dan direlokasi oleh pemerintah tapi sebagian warganya banyak yang masih tinggal disini karena memang usaha mereka itu ada disini temen-temen hai 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 damang alhamdulillah gimana habis tigarut ibu Oh ya ngadamal ibu ngoyong meninggal saurna kepungkur dipakai dari seluruh bumi nah cuman ayah longsor jadi direlokasi gitu ibu ibu ke sami ngiring-ngalih ke handok apa itu nih tapi pamit siang mah ibu suka kesini mohon bu santan lagi kayak itu kalau bak siang ini sedia bisa kebor karena usahanya ibu di sini punya apol muning ibu yuk sani sekadu mohon Terima kasih.